Halo kemini, ini adalah general reading tentu tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa. Seperti apa Januari Anda? Baiklah mari kita mulai. Di akhir video kita juga akan ambil pesan malaikat Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, so hati-hati dalam meletakkan hati dan kepercayaan Anda. Entah player, entah belia, entah bersifat kekanak-kanakan, entah masih labil. Beberapa di Anda mungkin bisa masuk ke halaman orang lain karena mungkin hanya berkenalan melalui sosial media. Dan dia, contoh dia mengaku single dan bisa meyakinkan Anda atau memang dia mengaku bahwa dia sudah berpemilik tapi hubungan mereka sudah ada di ujung tanduk padahal hubungan mereka baik-baik saja, dia saja yang memang bertipe player. Pandai berbicara, meluluhkan hati dan mungkin juga berpenampilan yang menunjang pula untuk meluluhkan hati seseorang. Baiklah, so menjadi masukan untuk Anda-Anda yang single, tidak mudah untuk meletakkan hati dan kepercayaan Anda. Dan secara live pula di sini, secara general, ada beberapa dayi Anda yang mungkin akan bertemu dengan seseorang yang mencari masalah dengan Anda, mencari gara-gara dengan Anda, mungkin menusuk Anda dari belakang, mungkin dalam hal ini entahlah memang dia dalam bentuk menghianati Anda atau bergosip tentang Anda. Ya, mengatakan yang tidak-tidak mengenai Anda, beberapa yang Anda bertemu, mungkin akan bertemu dengan seseorang yang suka dengan drama, dengan playing victim, semacam itu. Siapa bersalah menyalahkan siapa? Bisa juga di sini seseorang yang suka gibah, mungkin dia mencari apa ya? Semacam mencari popularitas dirinya dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Apa itu namanya? Semoga Anda bisa memahami, saya lupa istilahnya, orang yang bertiba seperti itu. Jadi, dengan cara menjelek-jelekkan orang lain, dia mencari simpati untuk dirinya, semacam itu. Beberapa dayi Anda akan bertemu dengan tipe-tipe demikian. Beberapa dayi Anda, saya rasa di sini akan melakukan perjalanan. Perjalanan di sini entah berhubungan dengan rejeki Anda, keuangan, bisnis, atau karir Anda, atau mungkin hanya sekedar bertamas ya. Bisa Anda lakukan sendiri, mungkin karena Anda single. Bisa mungkin walaupun single dengan orang tua Anda, kakak, adik Anda, family, orang-orang yang sekitaran Anda. Atau mungkin di sini yang berpasangan, melakukan perjalanan bersama dengan pasangan. Bisa juga semacam itu. Dan bagi beberapa dari Anda yang menunggu kedatangan sesuatu. Saya rasa mungkin apa yang Anda tunggu tersebut sebentar lagi akan datang. Mungkin sudah lama Anda menunggu hal tersebut. Kabar beritakah, barang dagangankah, seorangkah, atau apapun yang Anda tunggu selama ini, sepertinya akan hadir datang kepada Anda. Jika kabar, jika seseorang mungkin, entah memang orangnya muncul di hadapan Anda, atau sekedar kabarnya datang kepada Anda. Itu adalah salah satu contohnya. Untuk Anda-Anda yang memiliki hubungan baik-baik saja, romantis-romantis saja selama ini, selain mungkin akan melakukan perjalanan bersama, sepertinya apakah Anda atau pasangan Anda, saya rasa di sini akan melakukan hal yang terbaik versi dia untuk pasangannya. Jika Anda akan melakukan hal yang terbaik dan termanis versi Anda untuk pasangan Anda. Demikian pula sebaliknya. Oh, baiklah. So, apa pesan malaikat untuk Anda? Semoga bisa menjadi rambu-rambu pegangan atau apapun untuk Anda. Manifest your dream. Manifest your dream. Malaikat Anda berjalan dengan baik dan semakin baik. Beberapa day Anda akan menuai kesuksesan atau mencapai goal Anda. Congratulations. Sepertinya malaikat Anda membawa kabar-kabar gembira di sini untuk Anda termasuk manifest your dream. Ini berarti bahwa malaikat Anda menilai atau alam semesta menilai Anda memiliki segala kemampuan yang Anda butuhkan untuk mewujudkan mimpi Anda. Tinggal Anda melakukannya. Oke, baiklah. Dan apakah yang berikutnya? Guardian of Wow. This is a time of great success for you. Rencana-rencana Anda diberkati. So, bulan Januari ini mungkin untuk masalah rejeki, di sini lebih mengatakan itu, akan ada perjalanan ke arah yang baik untuk Anda. Anda mungkin yang mandek, yang sempat terhenti, yang sempat merugi, mungkin Anda mengganti rencana Anda, memperbaiki rencana-rencana atau cara-cara Anda. Di sini Anda diberkati, dan Anda akan mencapai goal Anda untuk beberapa daya Anda, dan berjalan ke arah yang membaik untuk Anda yang tidak baik. Congratulations. Oke, dan ya, semoga menjadi kabar yang baik dan gembira untuk Anda, dan menjadi semangat untuk Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih.